Bolehkah mulai sayat-sayat pelepah daun ketika akar belum tumbuh? Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, sahabat pun sekelapa, dimanapun kalian berada. Salam satu hobi sejuta kreasi. Oke teman-teman, ini ada bahan bonsai kelapa yang sudah tumbuh tunas namun belum keluar akarnya. Menanggapi komentar atau pertanyaan dari Ed Kukak Pampam, akar belum keluar, bolehkah mulai sayat-sayat pelepah daun? Itu sangat boleh sekali, teman-teman. Kita boleh melakukan sayat pelepah pada bahan bonsai kelapa yang belum tumbuh akar. Sebenarnya ini sudah tumbuh akar ya teman-teman, akan tetapi belum keluar dari sabut kelapanya. Jika teman-teman membuat bonsai kelapa dengan kupas sabut kelapa, pasti di dalam sudah ada akarnya teman-teman. Namun pada bonsai kelapa yang saya buat dan saya selalu buat, itu jarang sekali saya membuat bonsai kelapa dengan kupas sabut kelapa atau bonsai kelapa expose batok ya teman-teman. Kebanyakan bonsai kelapa yang saya buat selalu original sabut kelapa tidak saya kupas ya teman-teman. Karena nantinya akan saya bikin ukiran teman-teman. Seperti ini contohnya teman-teman, ini karakter tupai sabut kelapa tidak saya kupas ya teman-teman. Ini yang warna hijau adalah sabut kelapa teman-teman, ini dari kelapa jumbo. Kembali lagi ke pertanyaan at kukak pampam. Kita boleh melakukan sayat pelepah ya teman-teman, ini karena sudah tumbuh daun. Untuk sayat bahan bonsai kelapa biasa dinamakan sayat mawar teman-teman. Yang pertama kita lakukan, kita bisa mengupas sabut kelapanya jika teman-teman ingin membuat bonsai kelapa expose batok. Namun karena saya tidak akan mengupas sabut kelapa, saya hanya membuang sabut kelapa pada bagian tunasnya saja teman-teman. Terima kasih telah menonton! Seperti ini ya teman-teman, kita buang sabut kelapa pada bagian pangkal tunas. Tujuannya untuk mempermudah dalam melakukan penyayatan pelepah tunas hingga ke pangkal pelepah. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan penyayatan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Seperti ini teman-teman, sayat-sayat pelepah daun pada bahan bonsai kelapa yang belum keluar akar ya teman-teman. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat. Jika teman-teman suka video ini, silakan tekan tombol like, bantu share video ini ke media sosial kalian. Mohon dukungannya teman-teman, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe.